Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Bos Alek Ketua GengKos Kembali saya akan menjawab soal-soal Yang sudah ditanyakan di Geng Soal Hots Kebanyakan pertanyaan sudah ada Di channel saya di Anakadmi Ini adalah platform belajar Banyak gratisnya Kalau kalian belum memiliki platform ini Install dulu Di Google App Store Lalu ketik saja Anakadmi Learning APB Install Kemudian kalian follow InsightGender Bentuknya seperti ini Seperti ini Di sini ada course Ada plus kelas Jadi saya mengajar Sekarang ini sedang mengajar fisika Nanti akan mungkin saya mengajar kimia atau matematika Setiap Jumat juga saya mengajar matematika Gratis Jadi sebulan 4 kali atau 5 kali Jadi Itu bisa kalian manfaatkan untuk belajar dengan saya Jadi kalau tanya langsung live di situ Oke Selain plus course Ada courses Di sini ada nilai mutlak Banyak soal-soal nilai mutlak Ditanyakan di group Ada di sini Cari saja di situ Saya punya beberapa nilai mutlak di sini Beberapa course untuk nilai mutlak Di sini ada nilai mutlak Terus di Teori nilai mutlak ada di bawah Cari saja di sini ada Teori tentang nilai mutlak Di awal-awal malah Di sini Persamaan dan petirah persamaan Ada nilai mutlak juga Jadi Banyak Dari situ Hari ini saya akan mengambil Topik eksponensial Di sini ada eksponensial Ada logaritma di sini Jadi topiknya di sini adalah eksponensial Dan logaritma yang akan saya jawab Saya mulai dari mana ini Nah dimulai dari grup ini saja Grup Gangster Hot Hots yang Ini adalah Dari ini apa Telegram Ya ini adalah terakhir Pembahasan saya nilai mutlak Yang saya bahas di grup juga Kalian cek juga Di sini Playlistnya ada di bawah Ya linknya ada di bawah Ini video saya yang sebelumnya Saya fokus nilai mutlak Ya kali ini saya akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan Yang eksponensial dan logaritma Terutama yang belum jawab Ya Di sini saya lihat di sini ada Wah ini ini mutlak kalau ini Kalau ini adalah eksponensial dan logaritma sudah dijawab belum ini Belum ya Oke Yang belum dijawab Mungkin tidak semua Kalau soalnya mirip-mirip Saya jawab satu saja Nah kayak gini Ya saya akan jawab satu saja ya Ini salah satu diantara ini Saya akan ini akan saya perlihatkan Nah saya pakai warna apa ini Kuning saja ini kan agak gelap Jadi Untuk menjawab soal ini Yang bawah ini akan saya Kesihkan ini ya Atau yang A atau yang B Ini sama saja sebenarnya ini Oke Saya kerjakan yang A saja Sama di sini nanti saya kerjakan yang A juga Ya ini kan mirip Ya oke Ini saya kerjakan yang A Di sini ada 2 pangkat 3 Ya 2 pangkat 3 Di sini akan ini 9 pangkat min 2 Ya ini jadikan Tentukan hasil pengerjaan Hitungan berikut ini Ini jadikan semua pangkatnya 2 Ya biar enak 2 pangkat 3 Ya tulis saja 2 pangkat min 3 Kemudian ini ada 9 pangkat min 2 9 Ini adalah 3 kuadrat Ya ini akan menjadi 3 kuadrat dipangkatkan min 2 Kita punya rumus M Ya pangkat N Kemudian dipangkatkan lagi oleh X Misalnya Ya ini adalah M pangkat N kali X Jadi pangkat dipangkatkan lagi itu Dikalikan pangkatnya Nah ini nanti dikalikan Yang bawah Ya ini akan menjadi 18 18 ini adalah 18 sama dengan 9 kali 2 9 nya jadikan 3 kuadrat Jadi ini akan menjadi 3 kuadrat Dikalikan 2 Ya dikalikan 2 Atau biarkan 3 kuadrat gitu Gak apa-apa Atau gini ya 3 kuadrat dikalikan 2 Ya Dipangkatkan sama min 3 Ya nanti akan ditambah dengan 16 6 ini adalah 2 kali 3 Jadi 2 titik 3 titik itu artinya kali Ya ini pangkat 12 Kemudian dikali 24 Pangkat min 2 24 24 ini adalah 6 dikali 4 Yaitu Atau 8 dikali 2 aja 8 dikali 2 8 dikali 3 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 Jadi ini nanti adalah 2 pangkat 3 dikali 3 Lalu dipangkatkan berapa Min 2 Ya Per Ya 12 itu adalah 3 kali 2 kuadrat Dipangkatkan 3 Nah Ini akan menjadi apa Akan menjadi 2 pangkat min 3 Dikalikan 3 pangkat min Di sini adalah 9 9 tiga pangkat 2 2 kali min 2 adalah min 4 Ya Kemudian dibagi dengan Di sini 18 pangkat min 3 Menjadi 3 pangkat min 6 3 pangkat min 6 Dikali ini 2 pangkat min 3 2 pangkat min 3 Min 6 itu dari min 3 kali 2 Ya Ditambah Ini 2 pangkat 12 Dikali 3 Pangkat 12 Dikali 2 pangkat min 6 Dikali 3 pangkat min 2 Ya Dibagi Ini 3 pangkat 3 2 pangkat 2 kali 3 adalah 6 Nah Seperti ini Semakin Jelas ya Jawabannya Ini nanti akan menjadi 2 pangkatnya berapa Min 3 Kemudian yang pangkatnya 2 Ini 2 pangkat min 3 Dengan 2 pangkat min 3 Ini habis Langsung aja coret Bisa ini Ya Jadi 2 pangkat min 3 Plus 3 Ini akan 0 Ya 2 pangkat 0 Itu adalah 1 Ya Ya Ini pangkat 0 Adalah 1 Jadi ini nanti 1 Ya Jadi Atau kalian boleh Boleh langsung Dikancel Ini di coret Ini boleh Ya Tidak masalah Ya Coret itu boleh Ini di Jadikan gini Juga boleh Kemudian 3 pangkat min 4 Ya Dikali 3 pangkat min 6 Nah Minus dibawah ke atas Akan jadi plus Ya Sama dengan ini Diminus 3 Bawah ke atas Jadi plus 3 Ini plus 6 Plus 6 Ditambah Disini adalah 2 pangkat 12 Disini ada 2 pangkat 6 Berarti dikurangi min 6 Ya Ini dikurangi Terus ini 2 pangkat 6 Min 6 lagi Min 6 lagi ya Plus jadi minus Kalau dibawah ke atas Ini akan 2 pangkat 0 juga ini Ditambah 3 pangkat Berarti ini 3 pangkat 12 Ya Kemudian min 2 Disini min 2 Terus disini min lagi 3 Min 3 Maka disini akan menjadi 2 pangkat 0 adalah 1 Jadi ini tinggal 3 pangkat Berapa ini 3 pangkat 2 Ya Ditambah Nah Ini 2 Ini habis ya Ini tinggal 3 pangkat 3 pangkat 12 Kurangi 5 Adalah 7 3 pangkat 7 Nah ini tinggal Hitung Terusnya ya 3 pangkat 2 adalah 9 3 pangkat 7 Kalian hitung sendiri ya Oke ini 12 Saya pastikan Kalau saya tidak ada kesalahan Oke Masanya sudah Benar Ini untuk jawaban yang Nomor 1A Untuk nomor 3A Nomor 3A Bagaimana mengerjakan Soal seperti ini Ya Ini 4 dan 6 Boleh kita Coret dulu Ya Sama-sama bagi 2 Ini dapat 2 Ini dapat 3 Ya Kemudian A A per B Dipangkat Min N Itu sama dengan B per A Ya Dipangkatkan N Ya Dibalik Ya Jadi ini bisa kalian balik Saya kerjakan pakai warna hijau aja ya Jom lihatan gak ini Ini akan saya balik Oh gak Lihatan hijau Harus warna terang ya Warna terang yang kita miliki Selain kuning Biru Biru ini kelihatan gak Oh biru Gak kelihatan Tadi sudah biru Atau warna ini Biar beda dengan atasnya Atau warna hijau muda Eh warna ini aja Gak begitu kelihatan juga ya Jadi yang paling kelihatan ya warna itu tadi Atau abu-abu Abu-abu Apalagi Mending putih sekalian Atau hitam Mungkin kelihatan disini ya Hitam Nah kelihatan hitam Oke Jadi ini adalah Dibalik Jadi X nya di atas Y kuadrat di atas Dibagi X pangkat min 2 Disini Y pangkat 3 Pangkatnya adalah 3 Kemudian dikalikan dengan 8 yang adalah 2 pangkat 3 Dikali X kuadrat Dikali Y Dikuadratkan Dibagi Disini adalah 9 adalah 3 kuadrat X pangkat min 1 Y pangkat 2 Ya ini kuadratnya sampai sini Oke Nah sebelum dipangkatkan 3 Disederhanakan juga boleh Ini X Ini X pangkat min 2 Menjadi X pangkat Ini kan pangkat 1 1 min 2 adalah 3 Min di bawah ke atas Jadi bas ya 1 tambah 2 adalah 3 Ini Y pangkat 2 Ini Y pangkat 3 Nah ini tinggal yang bawah Ya 3 dikurangi 2 Ya ini pangkat 3 Ya ini pangkat 3 Ya ini bukan yang B Ya yang A Kemudian yang kanan ini 2 pangkat 3 Tidak ada temannya 3 kuadrat Tidak bisa Ini X yang dibawa ke atas X pangkat 3 Y nya ini adalah Y ya Yang atas Y saja Y saja Yang bawah adalah Y kuadrat Ya jadi tinggal Y di bawah sini Dipangkatkan 2 Maka ini akan sama dengan X pangkatnya disini adalah 9 Dibagi Y pangkatnya 3 Ini dikalkan Disini nanti adalah 2 pangkat 3 kali 2 adalah 6 Ini 3 nya pangkat 2 kali 2 adalah 4 Ya 3 pangkat 4 Kemudian dikalkan Kemudian ini X pangkat 6 X pangkat 6 Dan ini Y nya pangkat 2 Maka ini akan sama dengan Ya X pangkat 9 tambah 6 15 X pangkat 15 Ini yang angka ini ada 2 pangkat 6 Per 3 pangkat 4 tetap aja Seperti ini X pangkat 15 Y nya ada di bawah Ini kelihatannya Y nya ada di bawah Y pangkat 5 Y pangkat 5 Y pangkat 5 Jadi sekali lagi saya tulis 2 pangkat 6 Per 3 pangkat 4 Ini panjangkan aja Y pangkat 15 Y nya pangkat 5 Oke Ini adalah japan akhirnya Ya Ini akan saya Hapus lagi Oke Kita cari pertanyaan lain Ini saya hapus Akan saya cari pertanyaan lain Next Nah ini fisika ya Kapan-kapan Ini bola teknis Fisika atau matematika Ini mutla Ini apa ini Responensial Tapi kalau mutla Jangan miring Ini saya bingung Miring-miring Ini contoh ini Ya ini benar ini Ya Contoh soal ini sudah benar Ini dijumlahkan ya Dijumlahkan Sama penyebutnya sudah benar Ini mirip dengan tadi Ya Jadi Tidak saya kerjakan lagi Ini mirip Bukan mirip Sama ini soalnya Ya Kemudian Ini mutla Ini Ini Tentukan nilai dari Wah ini Cukup menarik Ya Ini masuk Eksponensial juga Boleh akan saya kerjakan Saya pakai kuning aja Warnanya enak Kalau belum X nya seperti ini Y nya seperti ini Tentukan nilai dari Waduh Banyak sekali Ya Jadi Saya ngerjakan yang mana Ini yang Yang A mungkin Ya Yang A Wah ini kok Belum Berubah model Nah yang A ya Yang A ini X kuadrat Min Y kuadrat Berarti adalah 3 Min 2 Akar 7 kuadrat Dikurangi Y nya adalah Dalam kurung 3 Plus 2 Akar 7 kuadrat Ya Ini dikuadratkan Akan menjadi Kalau saya punya A min B Kuadrat Atau plus minus ya Atau Plus dulu Ini akan menjadi A kuadrat Tambah 2 A B Plus B Kuadrat Tapi kalau A min B Kuadrat Akan menjadi A kuadrat Min 2 A B Plus B Kuadrat Berita plus minusnya Di sini Nah Di sini akan menjadi 9 2 x 3 x 2 Adalah 12 Jadi ini minus 12 akar 7 Plus 2 akar 7 kuadrat 4 x 7 adalah 4 x 7 28 ya 28 Dikurangi Dalam kurung 9 Di sini sama Ini tapi plus ya Plus 12 akar 7 Plus 28 Nah Ini yang bisa Corek Kita corek Ya Ini 9 Dengan 9 Habis Plus 28 Dengan ini 28 Habis Tinggal Nah Ini saja Minus Ya 2 x 12 akar 7 Jadi ini akan menjadi 24 Minus 24 Akar 7 Ini jawaban yang A Untuk jawaban yang C Ya sama saja ya Ini ditambahkan Yang C Yang C di bawah saja ya Yang C X tambah Y Berarti 3 plus 2 akar 7 Ya Ditambah 3 Ini minus ya Ini plus 2 akar 7 Dibagi X min Y 3 min 2 akar 7 Ya Min Min 3 Min 2 akar 7 Ini minus ya Ini plus Ini plus berarti Ya oke Ini kan yang Y yang plus Maka ini akan menjadi 3 Ditambah 3 adalah 6 2 akar 7 Dikurang Akar 7 Ini akan sama dengan Sama-sama bagi 2 Ini 3 per Min 2 akar 7 Kalau mau Di atas dikalikan akar 7 Di bawah dikalikan akar 7 Maka 3 akar 7 Dibagi Akar 7 kali akar 7 Adalah 7 7 kali 2 Min 14 Ini boleh juga ditulis Min 3 per 14 Akar 7 Min fully Oke Ini sudah clear Akan saya hapus Akan saya hapus Cari soal lain lagi Nah Nah ini sudah Dijawab Wah ini saya harus Ngecek dulu Jangan-jangan ini sudah jawab juga Nah sudah dijawab Ya Jadi Ini X1 X2 Penyelesaian persamaan ini Nilai X1 Min X2 Kwadrat Ya itu yang ditanyakan Jadi disini 4 per 9 Ini ada plus minusnya Enggak ini Ya ada Oh dikalikan ya Nah kalau dikalikan Dijajarkan aja Sudah benar ini Dijajarkan aja Sudah benar Terus ini 4 jadi 2 kwadrat 9 dari 3 kwadrat Sip sudah benar Ini kwadrat Min 3 Sip Ini 27 adalah 3 kwadrat 3 sip Ini sudah Clear sampai sini Ini masing-masing Dalam bentuk 2 per 3 sip Ya Ini 3 per 2 3 per 2 Bisa dijadikan 2 per 3 Kapadrat min 1 sip Sudah Clear ini Ya Ini Dikeluarkan 2 Eh 2 nya dikalikan ke sini ya 2 dalam kurung Ini benar 2 nya dikalikan Terus ke dalam Benar Ini sudah benar Ini dijumlahkan ya Jumlahkan Jadi ini sama ini Ini tambah ini Sama dengan min 1 Jadi ini ditambahkan biasa 2 kwadrat Min 6 Ya Ditambahkan sama ini Belakangnya sini Sama dengan min 1 Terus kemudian difaktorkan Ya Tidak bisa Pakai ABC Ya Kita akan punya Rumusan gini Apabila ada A Ini kurang Yang lain Nah ini aja A X kwadrat Tambah B X Tambah C Sama dengan 0 Ya Kita punya Di sini X1 dikurang X2 Adalah min Akar D Per A Ya Dikuadratkan Ini kan dikuadratkan Ini juga dikuadratkan Ya Nah D sendiri apa? D adalah B kwadrat Min 4 AC Nah ini sudah Sip ini Ya Dan didapatkan Di sini Nilai A B dan C Dimasukkan ke sini Sudah sip Ya Akhirnya dapat Ya keren Jawabannya sudah ada di situ Dan di situ jawabannya B ya Di sini Oke Sudah sip Ini saya hapus saja Di sini Soalnya B ini ya Kalau 5 per 4 Sudah keren ini Bagus Gak tahu siapa yang jawab ini Yang jelas keren Ini potrak Ya Kita skip dulu Kita eksponensial hari ini Loh Ini soal saya sendiri Ini Ini masa gak bisa Ini sudah ya Tadi Ya Barusan saya kerjakan Ini kok Banyak sekali ya Yang tanya ini Apa memang Perlu saya jawab ini Sekarang tadi saya jawab yang A Sekarang yang B deh Ya Ini kelihatannya kok Banyak yang Yang nanyakan Ya Saya jadi kepengen jawab Kalau gitu Yang A tadi kan sudah Sekarang yang B Ya yang B akan saya jawab Yang B ini Saya jawab Warna kuning Nampak gak Kalau kelihatan Jadi di sini Akan menjadi 7 kuadrat 3 Ini 5 Nah ini Bisa dikeluarkan ini 5 Pangkat 2 Ini 5 Pangkat 1 Ini bisa dikeluarkan 5 nya 5 5 pangkat 2 nya Bisa keluarkan Dalam huruf Ini 7 nya Bisa dikeluarkan 7 nya bisa Keluarkan Terus ini 2 pangkat 1 Di sini ya 2 nya Gak bisa dikeluarkan Ini Biarkan saja Ya Jadi ini akan Dibagi nanti Di sini 7 pangkat 2 2 pangkat Min 1 Sama 5 kuadrat Nah kalau dikeluarkan Ini kan enak Ini nanti Jadi tinggal 7 saja Ya 7 nya sudah keluar 2 pangkat Min 3 Tetap 2 pangkat Min 3 Terus ini 5 pangkat 3 Karena yang 2 Hilang Tinggal 5 pangkat 5 aja Ya Yang di pangkat 3 Ya Dikurangi Ini ada kurungnya Lagi di sini Di sini 5 kuadrat Ini 5 kuadratnya Sudah keluar Sudah enak Terus kemudian 7 7 nya sudah keluar Sudah enak Tinggal 2 kuadrat Turun tutup Nah Gini kan enak Ya Atau saya pakai warna hitam aja Kenapa ternyata ini Ini kemudian Bisa kita cari Cari-cari pakai merah aja 7 dengan 7 habis Ya Tinggal 7 ini di sini Terus kemudian 5 kuadrat 5 kuadratnya habis Sekarang akan saya lanjutkan Ya Di sini 7 Ini 1 per 8 7 kali 5 35 Per 8 Dikurangi Di sini 2 kuadrat terlampak 4 4 4 4 4 Jadi kan 8 32 per 8 Ya Ya Dibagi dengan Di sini Tinggal 7 7 per 2 Ya 7 per 2 Maka ini akan menjadi 3 kali 5 Dikurangi 3 2 3 3 aja 3 per 8 Nanti dibagi 7 per 2 Sama dengan dikali 2 per 7 2 nya ini dicorek Dengan ini Dapat 4 Ya Berarti 3 per 2 8 Ini adalah jawabannya Oke Kita cari soal lain Ini saya Hapus ya Cari cara lain Soal lain Ini apa Ini Mutlak Ini sudah sering Kalau mutlak Seperti ini Ya tetap saja Kalau positif Dikalikan negatif Jadi ini adalah Persamaan kuadrat Jadi ini dibikin Persamaan kuadrat Nanti ada bagian positif Ada bagian negatif Ada bagian negatif Taksikan jadi positif Ini sudah ada di Apa saya Di Di Channel saya Anakademi Ada soal mirip Seperti ini Cari saja Di Anakademi Di bagian ini Mutlak Ya Coba cari Seingat saya Saya sudah Bahas soal Seperti ini Nah ini Wah ini cukup menarik Ini sudah jawab Oh belum Jangan-jangan sudah Oh belum Oke akan saya jawab Ini akan menjadi Yang ditanyakan Nilai dari ini ya Oke Jadi disini Akan menjadi Satu Nah ini Saya kasih warna kuning dulu Nah disini Satu Per akar X Satu Ini saya kuadratkan dulu aja ya Biar enak Ini saya kuadratkan dulu Ini saya kuadratkan Ini saya kuadratkan Ya kuadratkan Biar enak ya Ini saya kuadratkan adalah Akan menjadi X pangkat setengah dikuadratkan Akan menjadi X saja Ya X D Kali Atau Enggak enak dikuadratkan Ini aja Ini jadikan begini aja Satu Per akar X Ditambah 1 Per Ini Di bawah Salah Disini Atau dimisalkan saja Enak dimisalkan X pangkat setengah Ini adalah M gitu aja Enak Maka X pangkat Min setengah Sama dengan M pangkat M pangkat Min satu Nah ini enak Enak gini aja ya Nanti ini E kuadrat Maka E kuadrat nantikan M pangkat Empat dan Satu E pangkat Min dua Akan menjadi M pangkat Min empat Nah ini akan kita cari Sama saja Oke Untuk Ngilangi akar Akar Apa Seperti duanya ini Biar Nggak ribet Oke Maka Kita akan cari M pangkat Satu Ditambah Satu Per M M pangkat Min satu Sama dengan Dua Nah Kali gini kan enak Semua dikalikan M Maka M kuadrat Ditambah Satu Sama dengan Dua M Ya maka M kuadrat Min dua M Plus satu Sama dengan nol Ya kemudian ini Kita faktorkan Dipaktorkan gini Disini M Disini M Disini Min Dua Plus dua ya Plus dua Plus dua Oh min satu Kali min satu Min satu Disini min satu Min satu Wah Disini kan min dua Yang terhasil Maka M sama dengan Satu Nah M nya kan satu Ya M nya satu Maka nilai dari ini X kuadrat Ditambah X pangkat Min dua Sama dengan M pangkat empat Ditambah M pangkat Min empat Kan gitu ya Satu pangkat empat Ya Tambah Satu pangkat Min empat Ya sama saja Satu tambah Satu yaitu D Satu yaitu D Oke Enak Dipermisalkan gini Ini saya hapus dulu Saya hapus Kita cari soal lain Ini Matemisika ini Ini ya sudah sering Saya bahas Ini mirip yang tadi Ya Gunakan aja Dekini sih enak ini Ya Tapi kalau Ada di Anak-anak Kalau misalnya Saya terpaksa Ya nanti Di video lain lah Di video lain Dibajang seperti ini Ini Sudah dibahas belum Masih Ini Ini akan menjadi Seperti ini Dijadikan Dua pangkat Eh Sini sudah benar Ini dikalikan kan Oh ini sudah benar ini Nah ini dipindah ruas ke kanan kan Dua pangkat Eh gini Sudah benar Sip Kita lanjut saja Soal lain Tuh Sudah habis ya Sudah habis Lewat sini aja Sudah habis Sudah gak ada Sudah kita Sudah Facebook Kalau ini sudah habis Ya persediaan Soalnya habis Sudah habis Oke Kita lihat Di Facebook Group kita Disini ada Ini yang tadi Yang tadi Wow ini lock Ini sudah dijawab ini ya Sama masa Atau ini jawab apalah Nah Ini saya zoom aja Biar ada banyak ruang Untuk saya Ngerjakan Nah ini kan enak Ini kan enak Uh kebesaran Saya kecilkan lagi Ini aja Nah Nah Disini ya Limanya ada di bawah ya Sebenarnya boleh Ya Lock seperti ini Kita kerjakan pakai kuning saja Saya lebih suka kuning Biar penyala Nah disini adalah Limanya boleh disini Boleh juga disini Lima lock Ya 25 Ini X pangkat 7 X pangkat 7 Y Per Akar Z Ya ini sama dengan Lima lock 25 Ditambah Lima lock X pangkat 7 Kemudian Ditambah Lima lock Y Terus ditambah Lima lock Z pangkat Minus tengah Ya ini aja yang bisa dikerjakan Terus gimana lagi Ya Lima lock 25 Ini akan sama dengan Lima lock Lima Kuadrat Ditambah Ini Pangkatnya bisa keluar ya Kalau ada A lock B pangkat C C nya bisa keluar Ini adalah C A lock Y Nah disini nanti Duanya bisa keluar A lock A Ini adalah Satu Ya disini 7 nya bisa turun Disini 5 lock X Tambah 5 lock Y Ya Tambah 5 lock Minus ya Setengah 5 lock Z Itu boleh Nah duanya kan bisa turun Dan 5 lock 5 nya 1 Jadi ini 2 Ditambah 7 5 lock Oke Ditambah 5 lock Y Ini Yang bisa kita lakukan Minus Setengah Dari 5 lock Z Nah Gak jelas ini Gak jelas ini Gak jelas ini Gak begitu jelas Ya Lihat soal itu Ya sudah Ini di Zoomin lagi Sampai 100% lagi Oke Kita Loh 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 kok Masuk kesini Loh Ini apa lagi Itu tadi Oke Ini 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 kelihatannya Anak tanya Group ini Saya copykan aja Copy Ini Saya pastikan Group mana ya pak Di copy paste Gini aja ya Ya Oke Ini 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 Nah Ada pertanyaan lain Oke Oke Gini yang Tolong dong soal ini matematika Peminatan Nah ini yang diminta Tolong yang nama-nama Semuanya Ya saya Jawab satu aja ya Saya jawab nomor 11 Misalnya Ya saya Jawab nomor 11 Pakai warna hitam saja Ya Nomor 11 Ya Di sini 25 25 Ini jadikan 5 Dipangkatkan 2 Ya Terus kemudian ini X plus 2 Sama dengan 0,2 itu 1 per 5 1 per 5 Dipangkatkan 1 min X Ya Ini 2 nya dikalikan ke sini Menjadi 5 pangkat 2 X plus 4 Ya Sama dengan Ini 5 pangkat min 1 5 pangkat min 1 Terus dipangkatkan dengan 1 min X Min 1 nya dikalikan ke sini Maka 5 pangkat 2 X plus 4 Sama dengan 5 dari X min 1 Kan Min 1 nya dikalikan ke sini Maka 2 X plus 4 Sama dengan X min 1 X nya dikalikan ke sini Maka X sama dengan 4 nya dikalikan ke sini Min 5 Ya ini untuk soal yang pertama Soal yang lain Sudah mirip-mirip Seperti ini Ya Oke Itu jawaban untuk Mas Randy Ini Saya cari pertanyaan yang lain Ya Oke Rasanya masih ada Kali gini Sudah sering ya Tahu saya ya Sudah sering sekali Soal seperti ini Hampir mirip dengan tadi Ya atau Biar rata Ini saya akan satu Ini saya akan satu Aja deh Ya Terlalu mirip Mirip sekali dengan Yang sebelumnya Oke Mirip sekali dengan tadi Atau yang ini Mungkin yang agak beda sedikit Coba Wah Mirip sekali dengan tadi Ya jadi Ini saya Tutup aja Saya cari alternatif Soal lain Ini sudah terlalu sering Kita bahas Ini mutlak Mutlak ini cukup menarik Sebenarnya Tapi kita sedang Tidak mencarikan mutlak Ke eksponensial yang lain Kalau ngirim Jangan mereng gini ya Ini melihatnya Nah ini Segeranakan Ini terlalu segeranakan Oke Saya akan Ngerjakan satu Soal lagi deh Nah ini adalah Logaritma Kita lihat Di sini Siapa yang ngirim Waduh Kalau ngirim Jangan kecil-kecil gini Nah ini aja Yang juga besar ini Wah Ini bisa di zoom gak Wah ini Kalau ngirim Jangan terlalu kecil ya Ini susah dibaca ini Wah Imagenya terlalu Tidak kebaca ini Kalau ini Mungkin masih kebaca ya Ya sudah Ini aja Masih kebaca Ya Saya jawab Satu soal aja Nomor tiga Ya lain kali Kalau ngirim Jangan kecil-kecil Ya Ini nomor tiga Saya punya rumus A log B sama dengan Satu per B log A Ya Jadi untuk ini Menjadi Lima log Tiga Ditambah Ya Lima log Dua Ya Yang seperti ini Bisa menjadi Lima log Tiga Dikali Dua Sama dengan Lima log Enam Lima log Enam Jawaban yang T Ya Yang Ini Sampai Apa Yang lain Gak begitu kebaca Ya sudah Ini adalah Soal-soal yang bisa Saya Bahas di video ini Untuk pertanyaan yang lain Tadi ada beberapa yang menarik Ya Jadi saya melihat yang soal yang Apa Cukup hot Disitu adalah Yang ini Mutlak Untuk soal-soal yang standar Sudah ada di playlist saya Jadi tolong dilihat Linknya ada di description di bawah Dilihat disitu Oke Untuk hari ini cukup dulu Kita akan ketemu lagi di sesi lain Saya Bos Alek Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton